Hai semuanya welcome back on my youtube channel lawan dan di video kali ini aku mau sharing lagi ini membuat minuman es lumut strawberry ya nah ini aku pakai nutrijel rasa strawberry ini aku langsung aja ya tuang ke pancinya dan aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir kok dikit banget ya karena aku ini diminum sendiri ya jadinya aku mengurangi rasa manis tapi kalau misalnya kalian suka yang manis bisa ditambahkan lagi ya mungkin sesuai dengan petunjuknya atau sesuaikan dengan selera kalian masing-masing kalau ini untuk takarannya aku sama ya dengan yang di punggung itu 700 ml sama cuman yang beda ya ini takaran gulanya aja nah ini langsung aja ini aku masak sampai mendidih ya Nah sambil menunggu ini jelinya mendidih aku mau ingetin lagi buat kalian yang nonton video awal ini tonton juga video-video aku yang lainnya jangan lupa juga buat like comment dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif saat aku upload video video terbaru di channel Allah ulanto kalau sudah mendidih ini aku matikan apinya dan biarkan 3 menit baru dimasukkan acidnya ini ya ini sesuai dengan petunjuknya tetapi kalau misalnya enggak dikasih juga enggak masak deh kayaknya karena ini biar lebih seger aja ya nah ini aku tuang ke dalam wadah sekitar 300 ml ini mau aku buat minuman yang lain ya dan sisanya ini aku taruh ke wadah yang sudah ada es batunya baru di whisker yang cepet ya biar ada dapat tekstur lumutnya kalau misalnya jendel banget kalian bisa gunting-gunting gitu ya jadi intinya seperti ini saja nah ini aku pindahkan ke wadah yang lainnya ya ini aku kasih satu bungkus susu kental manis kalau kalian suka yang manis untuk jelinya takaran gulanya bisa ditambah atau susu kental manisnya yang ditambah juga terserah ya tapi aku yang enggak suka manis jadi tak kurangin dan ini aku pakai yogurt drink ini ukuran 200 graman aku tambahkan juga ini susu rasa strawberry ya dan untuk takarannya aku pakai takaran yang yogurt drink ini yang 200 graman jadinya ini enggak usah ribet-ribet untuk takarannya biar sama aja tapi kalau enggak ada susu rasa strawberry bisa juga susu yang biasa itu ya lalu aku tambahkan potongan stroberi maksudnya itu kalau enggak ada susu rasa stroberi kalian bisa pakai pasta stroberi atau selai stroberi gitu ya jadi ini biar semuanya nyetroberi gitu loh maksudnya kemudian ini diaduk-aduk sampai merata seperti ini silahkan dijipi ya seperti yang aku bilang tadi kalau misalnya misalnya pengen lebih manis bisa ditambahkan air gula atau susu kental manis tapi aku yang memang ini diminum sendiri dan enggak pengen yang manis-manis jadi takaran gula dan susu kental manisnya memang aku kurangin nah ini untuk disajikan ya ini tuang aja ke dalam gelas kalau pengen seju ini bisa ditaruh di wadah atau botol gitu ya taruh di kulkas jadi bisa di minum kapan saja tapi kalau mau langsung di minum di gelas ini dan kira-kira kurang kurang dingin ya bisa ditambahkan es batu secukupnya aja es batunya kalau kebanyakan kan nanti malah rasa manisnya lebih hilang ya jadi ini mendingan memang taruh di botol dan taruh di kulkas saja nah ini udah siap ya dan cukup sekian video kali ini thank you for watching dan see you di next video aku berikutnya ya dan selamat mencoba